Selamat datang di channel novel ofisial. Sebelum kalian mendengarkan novel Pesona Pujaan Hati, jangan lupa like, Sir, and Subreker. Kalau tidak kusentil jantung kalian, hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 1851. Tak lama kemudian, pesawat lepas landas dari bandara Tokyo. Satu jam kemudian, mendarat di bandara Osaka tepat waktu. Ketika pesawat mendarat, sudah menjadi kebiasaan untuk menyilakan tamu kelas 1 turun dari pesawat terlebih dahulu. Rosali tidak membawa barang bawaan. Begitu pesawat berhenti, dia segera bangkit dan berjalan langsung ke pintu. Begitu pintu kabin terbuka, Rosali berjalan keluar. Pesawat yang diatur oleh keluarga Shoes akan lepas landas dalam setengah jam. Dia harus segera ke terminal jet bisnis dan melewati pemeriksaan keamanan lagi di sana sebelum bisa menuju hanggar jet pribadi. Prosedur check-in untuk jet pribadi dan penerbangan sipil biasa berbeda. Terminal biasa hanya melayani penumpang penerbangan sipil biasa. Sedangkan penumpang yang naik jet pribadi atau jet bisnis custom made, diperiksa dan naik dari terminal jet bisnis. Ketika Charlie berjalan keluar dari pintu kabin membawa koper, tidak ada jejak Rosali di lorong kedatangan yang panjang. Charlie tidak bisa menahan senyum dan berpikir dalam hati. Sangat ingin kembali ke China. Semakin ingin kembali, semakin saya tidak ingin Anda kembali. Memikirkan hal ini. Dia berjalan perlahan ke terminal jet bisnis, mengeluarkan ponselnya, dan bertanya kepada Isaac. Isaac, bagaimana pengaturannya? Isaac tersenyum dan berkata, Anda dapat yakin? Tuan muda, saya sudah menyiapkan semuanya. Charlie datang dan berkata, perhatikan dan amati situasi. Aku akan segera sampai. Baiklah Tuan. Ketika Charlie tiba di terminal jet bisnis dan melewati pemeriksaan keamanan dengan lancar, Isaac sudah lama menunggu di terminal. Ketika dia melihat Charlie, dia segera melangkah maju dan berkata kepadanya dengan suara rendah, Tuan, semua orang sudah naik ke pesawat. Saya melihat wanita berpakaian hitam yang Anda sebutkan di Wechat sebentar. Setelah pemeriksaan keamanan, dia ambil satel bus ke Hanggar 12. Pesawat yang diparkir di sana adalah yang Anda identifikasi. Dia menambahkan, Oh, omong-omong, pesawat kita diparkir di Hanggar 13. Di sebelah mereka, waktu lepas landas yang kami ajukan tepat setelah mereka, pesawat mereka akan sejalan dengan kita sebelumnya. Oke, Charlie tertawa dan berkata, Pergi, pergi ke Hanggar dulu. Dan tunggu sebentar untuk menonton pertunjukan. Kemudian, Charlie dan Isaac naik bas antar jemput VIP dan menuju ke Hanggar 13. Bas antar jemput melaju sampai ke Hanggar, dan pesawat Gulf Stream sudah menunggu di sini. Ketika pesawat ini mengirim Charlie dan yang lainnya ke Jepang, ia terbang ke Tokyo terlebih dahulu. Lalu langsung terbang ke Osaka untuk menunggu. Selama waktu ini, tidak pernah meninggalkan Osaka. Melihat Charlie datang, Albert, Liam dan yang lainnya buru-buru turun dari pesawat tanpa menunggu Charlie tiba, dan dengan penuh hormat menyambut di luar pintu kabin. Setelah Charlie turun dari mobil, semua orang memanggil Tuan Wade bersama-sama, dan kemudian membungku dalam-dalam. Charlie melambai pada mereka dan berkata, berhenti melakukan etiket ini. Ayo cepat naik pesawat. Aku menunggu pertunjukan bagus. Bagaimanapun, dia sudah memimpin naik pesawat. Ketika yang lain melihat ini, mereka buru-buru mengikuti. Setelah semua orang naik ke pesawat, Pramugari segera menutup pintu kabin, dan kemudian meminta instruksi Isaac, Tuan Cameron, bisakah pesawat berangkai? Isaac melirik Charlie, melihat Charlie mengangguk, dan segera berkata kepada Pramugari, Ayo luncurkan sekarang. Selanjutnya, pesawat perlahan didorong keluar dari hanggar oleh kendaraan darat. Kapten melaporkan situasi ke menara, dan meminta izin lepas landas. Menara menjawab dan memberi tahu kapten bahwa ada pesawat pribadi menuju Raventon di depan mereka. Jadi kapten mengikuti di belakangnya dan mengantri ke landasan. Bab 1852, kapten mengambil komunikator dan membuat siaran kabin. Tuan Cameron, kami telah mendapatkan izin antri dari menara. Menara meminta kami memperingatkan di belakang pesawat China Siping dari Hangarno. 12. Antrian lepas landas ini akan memakan waktu sekitar 40 menit. Begitu Charlie mendengar bahwa pesawatnya mengancam di belakang pesawat keluarga Shuls, dia segera berkata kepada Isaac, ayo ke kokpit. Isaac dengan cepat mengikuti di belakang Charlie dan masuk ke kokpit yang agak sempit bersama-sama. Begitu Isaac masuk, dia bertanya kepada kapten, di mana pesawat Raventon itu. Kapten menunjuk ke pesawat yang baru saja bergerak dari hanggar di sebelahnya dan berputar di tempatnya. Dan berkata, Tuan Cameron, itu dia. Isaac mengangguk dan melihat bahwa pesawat berbelok di tempatnya dan bergerak menuju landasan. Dia berkata kepada kapten, ikuti dia. Kapten segera meningkatkan daya dorong mesin, dan pesawat mengikuti pesawat keluarga Shuls dan meluncur tanpa tergesa-gesa. Melihat pesawat di depannya yang sayapnya terus bergetar, senyum Charlie semakin kuat. Saat ini, di Airbus A320 yang dikirim oleh keluarga Shuls, lebih dari 50 ahli bela diri duduk dengan rapi. Seorang pria parubaya memandang Rosali, yang duduk di depan, dan berkata sambil tersenyum, Nona Rosali, operasi ini benar-benar berhasil di bawah komando Anda. Tidak ada dari kami yang mati. Kami semua akan berhasil dievakuasi. Jika pesawat kita terbang, Departemen Kepolisian Metropolitan Tokyo tidak akan pernah bisa menemukan kita. Ketika orang lain mendengar ini, mereka menyahut, Ya, Nona Rosali, Anda memiliki kepemimpinan yang baik. Setelah Anda kembali, Tuan Shuls pasti akan mempromosikan Anda. Jangan lupakan kami. Rosali berkata dengan ringan. Saya, Seperti kalian. Kita semua adalah pelayan keluarga Shuls. Selama semua orang melakukan hal-hal dengan baik, kepala keluarga pasti tidak akan memperlakukan kita semua dengan buruk. Dengan mengatakan itu, Rosali berkata lagi, Setelah saya kembali, Saya pasti akan melaporkan kepada mereka dengan jujur dan meminta kredit untuk semua orang. Yakinlah. Ketika semua orang mendengar ini, mereka semua tersenyum dan berterima kasih. Meskipun setiap orang adalah ahli bela diri, dalam analisis terakhir, mereka telah sepenuhnya memasuki dunia biasa. Mereka bekerja untuk keluarga Shuls adalah murni karena uang. Begitu Rosali mengatakan bahwa dia ingin mengambil kredit untuk semua orang. Semua orang tahu bahwa ini berarti keluarga Shuls pasti akan memberi mereka hadiah sejumlah uang ekstra. Akibatnya, semua orang mengoordinasikan dan berkomunikasi dengan tangan. Mengoordinasikan dan bersiul tanpa henti. Pada saat ini, telepon Rosali bergetar. Dia mengangkat telepon dan melihat bahwa itu adalah panggilan Seldon. Dia buru-buru menjawab telepon itu, dan berkata dengan hormat, Tuan Shuls. Suara Seldon terdengar. Rosali, bagaimana kabarmu di sana? Apakah akan lepas landas? Apakah ada kendala dan kesulitan? Rosali menacuap. Kami akan pulang. Pesawat sudah mulai mengantri lepas landas. Diperkirakan lepas pantai akan mendarat paling lama setengah jam lagi. Bagus sekali. Seldon berkata sambil tersenyum. Kali ini, kamu melakukan pekerjaan dengan sangat baik. Saat kembali ke Iscliffe, kamu pasti akan diberi hadiah. Rosali berkata dengan sungguh-sungguh, Tuan Shuls, berkah bagi saya untuk dapat berbagi kekhawatiran untuk Anda dan keluarga Shuls. Seldon tertawa. Rosali, sungguh beruntung di suhu dingin. Seldon, memiliki seorang jenderal yang ganas sepertimu. Bukankah kamu selalu ingin kembali ke kampung halamanmu untuk melihat-lihat? Setelah waktu ini, aku akan memberikan Anda liburan yang baik. Anda bisa kembali ke kampung halaman untuk beristirahat dan memulihkan diri. Anda dapat beristirahat sampai setelah festival lentera dan kembali. Rosali berkata dengan penuh terima kasih. Terima kasih, Tuan Shuls. Saya benar-benar ingin kembali dan melihat-lihat. Akan lebih baik jika saya bisa beristirahat. Seldon berkata, kamu melakukan pekerjaan dengan baik kali ini. Dan kamu harus beristirahat dengan baik saat kembali. Ketika Rosali mengucapkan terima kasih, dia tiba-tiba mendengar sejumlah besar helikopter dari segala arah di luar. Di luar jendela, dia bisa melihat banyak pengangkut personel lapis baja menderu untuk tiba, mengelilingi pesawat. Di langit, helikopter berteriak melalui pengerasan suara berkekuatan tinggi. Orang-orang di bawah mendengarkan, kami adalah pasukan bela diri Jepang. Kalian sudah dikepung. Bab 1853. Pada saat ini, lebih dari 50 ahli bela diri keluarga Shuls di pesawat semuanya ketakutan. Pesawat ini akan lepas landas. Dan semua orang akan dapat segera pergi meninggalkan Jepang. Dan kembali ke China untuk menerima hadiah. Rosali bahkan berulang kali menerima pujian dari Seldon di telepon. Siapa yang menyangka bahwa pada saat ini, situasinya tiba-tiba berubah drastis. Lebih dari selusin helikopter pasukan bela diri Jepang. Lebih dari 30 kendaraan lapis baja. Dan pesawat yang membawa Rosali dan lainnya dikepung. Pasukan bela diri Jepang sebenarnya adalah tentara Jepang. Tetapi setelah Jepang dikalahkan dalam perang, menurut peraturan, negara yang dikalahkan tidak dapat memiliki pasukan. Sehingga diubah menjadi pasukan bela diri. Meskipun disebut pasukan bela diri, peralatan dan standar pelatihan seluruh pasukan bela diri sepenuhnya sesuai dengan tentara reguler. Ahli bela diri dari keluarga Shoes sangat kuat. Namun tidak peduli seberapa kuat mereka, mereka tidak lain adalah ahli bela diri. Dengan pukulan dan tendangan kecil mereka, di depan senjata tentara reguler, mereka seperti anak-anak yang bermain di rumah. Terlebih lagi, pasukan bela diri Jepang yang dikirim kali ini semuanya adalah pasukan khusus anti-teroris yang dilatih secara khusus. Ada setidaknya 600 atau 700 orang di udara dan darat. 600 atau 700 orang ini merupakan eksistensi teratas di pasukan bela diri Jepang. Selain itu, mereka dilengkapi dengan peralatan yang sangat baik. Mereka juga telah memasang jaring terlebih dahulu. Ahli bela diri dari keluarga Shoes tidak dapat melarikan diri. Rosali yang biasanya tenang, menjadi panik sekarang. Dia berteriak dan bertanya kepada orang-orang di sekitarnya. Apa yang terjadi? Bagaimana pasukan bela diri Jepang menemukan kita? Siapa yang membocorkan berita? Semua orang ketakutan. Dan mereka tidak tahu siapa yang membocorkan informasi mereka. Namun, mereka tahu bahwa mereka semua sudah selesai kali ini. Awalnya, gerakan yang mereka lakukan di Tokyo kali ini agak mengejutkan. Sehingga Departemen Kepolisian Metropolitan Tokyo dan bahkan pemerintah seluruh Jepang membenci mereka. Sehingga mereka akan melacak keberadaan mereka dengan cara apapun. Tokyo dan banyak kota di sekitarnya telah menerapkan kontrol keluar untuk menangkap mereka sesegera mungkin. Saat ini, mereka berada di tangan pasukan bela diri Jepang. Tidak perlu banyak memekir untuk mengetahui bahwa ini adalah masalah besar. Pada saat ini, telepon Seldon belum ditutup. Dia mendengar gerakan di telepon. Dan segera berkata, Rosali, apa yang terjadi? Rosali berkata dengan suara gemetar, Tuan Shuls, pesawat kami dikepung oleh pasukan bela diri Jepang. Apa? Seldon merasa pusing ketika mendengar ini. Dia diam-diam berkata dalam hatinya, Sudah berakhir. Sudah berakhir. Keluarga Shuls telah mengirim hampir 100 orang ke Jepang kali ini. Kecuali untuk beberapa staf pendukung. Semua master inti ada di pesawat itu. 50 orang di pesawat itu mewakili setidaknya 80 persen kekuatan tempur keluarga Shuls. Terutama Rosali. Dia adalah jenderal yang terbaik. Jika orang-orang ini jatuh ke tangan pemerintah Jepang. Menurut hukum Jepang, pelaku utama pasti dihukum mati. Dan kaki tangannya akan dihukum penjara seumur hidup. Memikirkan hal ini, Seldon hampir mengamuk. Dan dia bertanya dengan suara gemetar, Rosali, apa yang terjadi? Apakah ada yang membocorkan informasi? Atau ada pengkhianat di dalam? Rosali juga berkata dengan gugup. Aku belum tahu ini. Pada saat ini, pasukan bela diri Jepang melanjutkan. Kami adalah pasukan bela diri Jepang. Kalian segera mematikan mesin pesawat dan membuka palka untuk penyelidikan. Atau kami akan menyerang dengan kekerasan. Kapten dan kopilot di kokpit lebih dulu panik. Mereka semua bisa melihat armada perang di atas. Dan meriam kaliber besar di depan helikopter sudah diarahkan ke mereka. Pesawat penumpang sipil sama sekali tidak memiliki kekuatan untuk menangkis senjata militer semacam itu. Jika mesin tidak dimatikan, meriam di helikopter dapat langsung mengubah pesawat menjadi sarang lebah. Oleh karena itu, mereka tidak perlu repot-repot meminta instruksi Rosali, dan segera mematikan mesin pesawat. Bab 1854 Pada saat ini, suara di luar melanjutkan. Kami adalah pasukan bela diri Jepang. Segera buka semua pintu. Jika tidak, pasukan khusus kami akan menyerang. Kapten berlari keluar dari kokpit pada saat ini, dan berkata dengan gugup, pihak lain meminta kami untuk membuka pintu kabin. Jika kami tidak membukanya, mereka akan menyerang. Terjadi kekacauan di kabin, yang disebut ahli super ini benar-benar panik pada saat ini. Beberapa orang berdiri dengan panik, seperti lalat tanpa kepala, mondar-mandir di kabin, seolah mencari cara untuk melarikan diri. Lebih dari 50 orang, seperti lebih dari 50 kecoa yang dimasukkan ke dalam botol kaca. Mereka sangat ketakutan. Rosali juga panik. Namun, dia tahu betul begitu palka dibuka. Itu sama dengan mengangkat tangan dan menyerah. Pembantaian keluarga Matsumoto membuat seluruh Jepang marah. Jika dia memimpin semua orang untuk menyerah, pemerintah Jepang tidak akan membiarkan mereka pergi, dan akan menghukum mereka dengan cara sekeras mungkin. Namun, jika tidak menyerah, nasibnya akan lebih buruk. Oleh karena itu, pasukan khusus di seluruh dunia pada dasarnya mengadopsi pendekatan yang sama dalam memerangi terorisme. Mereka akan menutupi pintu dan jendela pesawat dengan bom terarah, kemudian menembakkan flashbang dan gas air mata ke dalam kabin. Flashbangs akan mengeluarkan cahaya yang sangat kuat dalam sekejap, membutakan mata orang dalam waktu singkat. Begitu mereka kehilangan penglihatan, mereka akan dibantai, dan gas air mata adalah pukulan ganda. Hal itu tidak hanya akan membuat orang batuk dan kehilangan efektivitas tempur, tetapi bahkan membuat mata orang-orang menjadi sangat teriritasi dan mengeluarkan banyak udara mata, yang selanjutnya mengganggu penglihatan. Flashbang dan gas air mata bergantian datang berkali-kali, dan sebelum pasukan khusus memaksa masuk, orang-orang di dalam mungkin tidak bisa menahan dan akan keluar untuk menyerah. Dengan putus asa, Rosali bertanya kepada Seldon di ujung telepon yang lain, Tuan Shules, kamu, memberi tahukan apa yang harus kami lakukan. Bagaimana melakukan? Seldon mencium lemah, sakit hati itu meneteskan darah. Elit di inti keluarga Shules akan dihancurkan. Kukulan dan dampak yang dibawanya ke keluarga Shules terlalu besar. Selain itu, dalam beberapa tahun ke depan, tidak mungkin bagi keluarga Shules untuk membentuk waktu seperti itu lagi. Bahkan jika dia bisa, dia harus membayar biaya yang sangat besar. Biaya untuk menarik seorang ahli top terkadang lebih tinggi daripada menarik 100 orang biasa. Dengan begitu banyak pemain top, biaya di belakang mereka sangat besar. Yang lebih menyedihkan adalah jika 50 orang ini jatuh ke tangan pemerintah Jepang. Apakah mereka dijatuhi hukuman mati atau penjara seumur hidup? Keluarga Shules harus membayar banyak uang tunjangan hidup kepada kerabat mereka sepanjang tahun. Ini juga merupakan metode inti bagi keluarga Shules untuk memenangkan para ahli bela diri ini. Alasan mereka mau bekerja untuk keluarga Shules adalah karena dijanjikan gaji tinggi. Mereka juga menjanjikan, jika terjadi sesuatu pada mereka, keluarga Shules akan membayar subsidi lebih dari 1 juta yuan kepada anggota keluarga mereka setiap bulan. Pengeluaran uang semacam ini dengan biaya berapapun memungkinkan keluarga Shules mengumpulkan sejumlah besar ahli top. Tapi sekarang, begitu 50 orang ini ditangkap oleh pemerintah Jepang, anggota keluarga mereka akan segera menjadi beban besar bagi keluarga Shules. Selain itu, keluarga Shules tidak boleh menelantarkan mereka. Jika tidak, tidak akan ada yang bersedia mati untuk keluarga Shules di masa depan. Jadi, kali ini dia pasti akan menderita banyak kerugian. Bab 1855, tepat ketika kedua belah pihak berada dalam kebuntuan, Kepala Departemen Keamanan Dalam Negeri Jepang telah tiba di Bandara Osaka dengan pesawat khusus. Mendampingi dia adalah Direktur Peringatan Tokyo. Awalnya, mereka berada di bawah tekanan luar biasa untuk melakukan penyelidikan menyeluruh di Tokyo. Mereka mencoba menangkap sekelompok pembunuh, sehingga mereka dapat memberikan penjelasan kepada orang-orang dan manajemen puncak. Tetapi yang tidak mereka duga adalah bahwa para pembunuh ini lebih licik daripada rubah. Mereka tidak meninggalkan petunjuk yang berguna sama sekali. Ketika mereka ingin terus memperluas area pencarian, mereka tiba-tiba menerima petunjuk dari orang misterius yang mengatakan bahwa komplotan pembunuh telah tiba di Osaka dan akan kembali ke China dengan pesawat dari Osaka. Ini sangat mengejutkan pihak-pihak keamanan Jepang. Jika sekelompok orang ini benar-benar dibiarkan melarikan diri, pembantaian yang menimbulkan sensasi di seluruh negeri ini mungkin tidak akan pernah terpecahkan seumur hidup. Pada saat itu, wajah polisi metropolitan Jepang dan Departemen Keamanan Dalam Negeri akan kehilangan muka, dan bahkan akan dicaci maki oleh ribuan orang. Akibatnya, Departemen Keamanan Dalam Negeri segera mengambil keputusan untuk langsung mengambil alih kasus tersebut dari Departemen Kepolisian Metropolitan. Lalu memberi tahu pasukan bela diri Osaka untuk mengambil alih dan menghentikan pesawat agar tidak lepas landas dengan segala cara. Pasukan bela diri Jepang memiliki puluhan ribu pasukan di Osaka. Setelah menerima perintah keamanan dalam negeri, mereka segera mengirimkan pasukan khusus yang paling kuat ke bandara Osaka. Apalagi, Departemen Keamanan Dalam Negeri bahkan membuat rencana darurat untuk menyiapkan satu skuadron jet tempur. Jika pasukan khusus tidak dapat menghentikan pesawat pribadi dan membiarkannya lepas landas, maka jet tempur F-35 pasukan bela diri Jepang akan segera lepas landas, dan berusaha untuk memaksa pesawat kembali ke bandara Osaka sebelum meninggalkan wilayah udara Jepang. Pada saat ini, pesawat khusus keamanan dalam negeri baru saja berhenti. Dan orang yang bertanggung jawab segera mengangkat telepon dan bertanya, bagaimana situasi di tempat kejadian sekarang? Apakah pesawat itu terkendali? Di telepon, komandan operasi langsung menjawab, Pesawat itu telah dikelilingi oleh kendaraan lapis baja. Tidak ada kemungkinan untuk lolos. Mereka masih belum menyerah. Kami sudah mulai bersiap menghadapi badai. Oke, kepala keamanan tanah air menggertakkan giginya dan berkata, beri mereka satu menit lagi. Dan jika mereka tidak menyerah dengan patuh, segera luncurkan serangan amunisi. Kali ini, kita harus memukul orang-orang putus asa yang kejam ini dalam satu jaring. Ayo lakukan. Berikan penjelasan kepada seluruh orang Jepang. Mengikuti perintahnya. Empat mobil boarding dengan tangga boarding perlahan melaju menuju pesawat keluarga Shuls dari kedua sisi. Empat tim tempur dengan amunisi telah berkumpul di bawah pesawat. Begitu kendaraan boarding diarahkan ke pintu kabin, mereka akan dengan cepat menyerbu masuk, meledakkan pintu kabin, dan kemudian menggunakan bom flash dan gas air mata untuk melakukan serangan pertama. Senjata api mereka juga telah siap. Semua senapan serbu gaya Amerika, dengan daya tembak yang sangat kuat. Setelah senjata beraksi, bawahan keluarga Shuls ini tidak memiliki kemampuan untuk menangkis. Pada saat ini, Rosali melihat mobil boarding yang mendekat melalui jendela. Dia sangat gugup. Tetapi dia masih tidak tahu harus berbuat apa. Ada beberapa orang di sekitarnya yang berteriak dengan panik. Buka pintu dan menyerah. Jika mereka masuk, peluru tidak akan memiliki mata panjang. Menyerah. Seseorang langsung memarahinya. Sial. Aku sendiri yang membunuh empat anggota keluarga Matsumoto. Bukankah menyerah sama dengan hukuman mati? Kita pasti akan dihukum mati nanti. Hukuman mati tidak masalah. Orang lain berseru. Jangka waktu eksekusi di Jepang sangat lama. Ingat sekte Shinrikyo yang melakukan serangan di stasiun kereta bawah tanah Tokyo. Pemimpin mereka Soko Asahara menggunakan sarin pada tahun 1995. Racun gas menyerang kereta bawah tanah Tokyo dan mengejutkan dunia. Tetapi eksekusi baru dieksekusi tahun 2018. Tertunda selama lebih dari 20 tahun. Jika kita dijatuhi hukuman mati, setidaknya kita bisa hidup di penjara selama 10 atau 20 tahun. Mana yang lebih baik daripada ditembak mati sekarang? Ya, seseorang berdiri sambil berjongkok dan berkata, dengan kekuatan kita. Bahkan jika kita masuk penjara, kita pasti bisa menjadi tiran di penjara. Tidak ada yang berani menyangkal kita. Dan jika kita hidup di penjara, akan sangat nyaman. Mengapa kita tidak menyerah sekarang? Percakapan beberapa orang ini segera meyakinkan sebagian besar dari mereka. Jika mereka bisa hidup, tidak ada yang mau menyerah pada harapan untuk bertahan hidup. Bahkan bertahan di penjara lebih baik daripada mati di tempat. Jadi, semua orang memandang Rosali dan berkata, Nona Rosali, ayo menyerah. Bab 1856, Ya, menyerah. Selama masih hidup, kita bisa melawan. Seldon yang ada di telepon juga menghela nafas dan berkata kepada Rosali, Rosali, menyerahlah. Saya akan mencoba yang terbaik untuk menengahi dengan pihak Jepang. Aku akan menyelamatkanmu tanpa peduli apa. Rosali akhirnya mengendur, meskipun dia masih tidak mau. Dia mengangguk dan berkata, Tuan Shuls, saya mengerti. Seldon patah hati. Tapi dia hanya bisa berkata, Percayalah, aku akan menyelamatkanmu. Yah, saya percaya itu. Rosali mengatakan sesuatu yang sedih dan marah. Lalu menutup telepon dan berkata kepada Pramugari, Oke, buka pintu kabin. Pramugari segera mengangguk dan membuka keempat pintu depan dan belakang satu demi satu. Setelah itu, Terdengar orang-orang di luar berteriak, Semua, letakkan tangan kalian di atas kepala dan urutannya menuruni tangga. Siapapun yang berani bermain-main, Akan ditembak mati. Rosali menghela nafas, Berdiri, Dan berkata kepada semua orang dengan wajah sedih, Sudah takdir bagi kita semua untuk bekerja sama. Saya harap kalian bisa menjaga diri kalian sendiri. Setelah berbicara, Dia mengangkat tangannya di atas kepalanya dan mengambil langkah pertama keluar dari pintu pesawat. Di luar kabin, Helikopter terus menderu di atas, Dan angin kencang meniup rambut panjang dan pakaian Rosali. Senjata moncong yang tak terhitung banyaknya diarahkan padanya. Lalu seseorang berteriak, Turun perlahan, Letakkan tanganmu di kepala dan biarkan kami melihat. Rosali hanya bisa melakukan apa yang dia perintahkan. Saat dia menuruni tangga, Dia juga panik tentang masa depannya yang tidak jelas. Karena dia tidak tahu apa yang akan menunggunya. Bagaimanapun, Dia adalah pelaku utama. Setelah yang lain ditangkap, Mereka pasti akan mengatakan identitas dirinya sebagai pelaku utama. Dan dia akan menunggu hukuman mati. Kecuali Seldon benar-benar memiliki cara untuk menyelamatkannya. Saat dia berjalan menuruni tangga, Beberapa anggota tim bela diri yang bersenjata lengkap memaksa untuk menekannya ke asfal. Meletakkan tangan di belakang punggung, Dan memborgolnya dengan erat. Segera setelah itu, Sekitar 50 orang yang tersisa turun dari pesawat satu demi satu. Mereka semua diborgol ke belakang, Berjongkok, Dan moncong serbu menempel di bagian belakang kepala mereka. Bahkan anggota kru tidak luput. Mereka semua ditangkap sebagai kaki tangan. Charlie berdiri di kokpit pesawat di belakang, Menyaksikan keluarga Schultz dihancurkan. Dia mencibir di dalam hatinya. 50 orang ini adalah cakar dan taring tajam dari keluarga Schultz. Sekarang mereka semua jatuh ke tangan pemerintah Jepang. Keluarga Schultz rugi banyak. Keluarga Schultz, Aku, Charlie, Pasti akan membuat kalian semua membayar harga untuk aliansi anti-wade saat itu. Bab 1857 Setelah semua ahli bela diri keluarga Schultz berada di bawah kendali, Pasukan bela diri Jepang mulai membersihkan lapangan dan secara bertahap memulihkan pengangkutan di bandara. Pertama, Mereka mengendarai tiga bas dengan jendela yang dilas dengan jaring pelindung yang diperkuat. Meminta semua orang, Termasuk Rosali, Untuk naik bas satu persatu di bawah pengawasan tim bela diri Jepang. Untuk mencegah geng melarikan diri, Pasukan bela diri Jepang memasang dua pasang borgol pada setiap orang. Tidak hanya itu, Satu orang dijaga oleh satu pasukan bela diri Jepang. Ada dua kursi di setiap sisi bas. Oleh karena itu, Setiap anggota keluarga Schultz yang di borgol dan dibelenggu diatur untuk duduk di dekat jendela. Duduk di samping mereka seorang prajurit bela diri dengan senjata untuk mencegah mereka memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Selain itu, Di koridor bas juga disiagakan sepuluh anggota bela diri dengan peluru tajam untuk menjaga semua tersangka yang ada di dalam bas. Jika ada sedikit gerakan akan langsung ditembak mati. Pada saat ini, Rosali bersandar ke jendela dengan wajah mati. Melihat keluar jendela melalui jaring pelindung baja. Pada saat ini, Bandara terang benderang. Rosali membayangkan, Dia seharusnya berangkat dengan pesawat dan kembali ke rumah. Namun tidak disangkanya dia akan menjadi tahanan. Dia masih belum tahu bagian mana dari masalahnya. Tetapi dia tahu bahwa kali ini, Dia tidak bisa melarikan diri. Setelah beberapa saat, Semua bawahan keluarga Schultz dikawal ke bas oleh tim bela diri. Alhasil, Bas ketiga yang dikawal kendaraan lapis baja beroda 10 itu perlahan mulai bergerak dan bersiap meninggalkan bandara. Untuk memastikan tidak akan terjadi kecelakaan terbesar, Departemen Keamanan Dalam Negeri Jepang berencana untuk menempatkan lebih dari 50 orang dari keluarga Schultz di stasiun pasukan bela diri Jepang di Osaka. Ada puluhan ribu tentara yang menjaga mereka. Dan tidak ada yang bisa menyelamatkan mereka dari sana. Ketika bas meninggalkan tempat kejadian, Kebetulan melewati pesawat Charlie. Pesawat Gulf Stream yang Charlie gunakan adalah pesawat kecil dengan sekitar 10 kursi, Dan badan pesawatnya tidak tinggi. Dan Rosalie duduk di bas, Semakin memperpendek perbedaan ketinggian antara keduanya. Saat melewati pesawat Gulf Stream ini, Rosalie memandang kabin pesawat, Bersandar di jendela mobil. Dia putus asa ketika dia tiba-tiba melihat sekilas seorang pria yang agak akrab berdiri di kokpit pesawat Gulf Stream. Sekilas. Dia hampir meledak marah di tempatnya. Dia mengenali pria yang sedang menatap dengan mata utama di pesawat. Dia adalah pria dengan yang duduk di suatu saat ketika terbang dari Tokyo ke Osaka. Dia naik jet pribadi juga. Dia di belakang pesawat kami. Mengapa dia melihatnya dengan cara main-main? Mengapa dia berpura-pura menjadi orang biasa di pesawat? Pertanyaan yang tak terhitung banyaknya tiba-tiba berkumpul di otak Rosalie. Dia langsung menyadari bahwa orang yang membocorkan keberadaannya kemungkinan besar adalah orang Cina yang terbang ke Osaka bersamanya. Rosalie tidak mau bertanya. Siapa dia? Charlie tidak takut dilihat oleh Rosalie saat ini. Dia terus menatap Rosalie di bus dengan mata mengejek. Bab 1858. Melihat Rosalie semakin dekat dan semakin dekat dengannya. Charlie tersenyum lebar. Memandang Rosalie. Melambai padanya. Dan berteriak. Hai, cantik. Rosalie menatap dengan mata kanibal. Meskipun dia tidak bisa mendengar apa yang Charlie katakan. Dia masih bisa dengan mudah mengenali gerakan mulut Charlie. Hai, cantik. Dari ekspresi menyampaikan dan sarkastik Charlie. Rosalie menyadari bahwa dia dijebak oleh pria ini. Dia menatap Charlie dengan mata kesal. Giginya hampir hancur olehnya. Pada saat mobil berdekatan dengan pesawat dan jarak antara keduanya adalah yang terpendek. Charlie membuat gerakan pemanggalan untuk merespons dengan tangan pengakuan. Gerakan ini membuat Rosalie marah. Dia tiba-tiba melompat dari tempat duduknya dan berseru dengan suara serak. Bajingan. Aku pasti akan membunuhmu. Pendengaran Charlie jauh lebih sensitif dari orang biasa. Jadi dia bisa mendengar teriakan marah wanita itu dengan jelas. Segera. Dia tersenyum pada Rosalie dan berkata. Aku akan menunggumu. Rosalie mengenali bentuk mulut ini. Dan lebih yakin bahwa Charlie adalah pelaku yang mempengaruhi dirinya dan lebih dari 50 bawahannya. Pada saat ini. Dia tidak sabar untuk memakan Charlie hidup-hidup. Namun. Kenyataannya tidak memberikan kesempatan untuk membalas dendam sama sekali. Konvoi sudah mulai mempercepat lajunya. Dan segera melewati Charlie. Setelah meninggalkan bandara. Melaju menuju stasiun pasukan pertahanan. Pada saat yang sama. Staff bandara telah mendorong trailer pesawat yang ditarik untuk menarik pesawat keluarga Shules. Dan pada saat yang sama. Menara kontrol mulai mengarahkan bandara untuk melanjutkan operasi normal. Kapten di sebelah Charlie berkata. Menara telah menyetujui kita untuk pergi ke landasan pacu kelepas pantai. Oke. Charlie sedikit tersenyum dan berkata dengan puas. Sudah waktunya untuk kembali setelah aku keluar selama berhari-hari. Pesawat dengan cepat meluncur ke ujung landasan. Kemudian terus berakselerasi di landasan. Dan akhirnya lepas landas dan meninggalkan Jepang. Charlie sudah dalam perjalanan kembali pulang. Jepang sudah mendidih saat ini. Semua stasiun TV di negara ini langsung menyiarkan berita utama. Semua berita. Pembawa acara dengan bersemangat menjelaskan kepada penonton bahwa semua 57 tersangka dalam kasus pembunuhan keluarga Matsumoto di Tokyo yang mengejutkan seluruh negeri telah ditangkap. Berita itu juga secara khusus menyebarkan foto sebenarnya dari lokasi penangkapan. Adegan mengejutkan dari beberapa helikopter bersenjata. Kendaraan lapis baja. Dan pasukan bela diri Jepang yang mengepung pesawat benar-benar mencengangkan. Segera, berita itu menyebar ke seluruh Jepang. Seldon berada di Hotel Sumber Air Panas di Prefektur Aomori saat ini. Setelah membaca berita, dia dengan marah menghancurkan semua yang bisa dihancurkan di kamar hotel. Termasuk TV yang tergantung di dinding. Kali ini, keluarga Schultz tidak hanya menderita kerugian besar, tetapi juga dipermalukan. Betulkah, orang tua Catfan, yang berada di Eastlif, segera menerima berita itu. Dia membuat panggilan telepon dan berseru dan bertanya, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Lebih dari 50 orang diambil alih oleh pasukan bela diri Jepang. Bagaimana Anda memimpin tim? Nama keluarga? Sepenuhnya ada di tanganmu. Dan kamu telah menyebabkan bencana besar di sekitarnya. Membuatmu kesal. Seldon menekan amarah di hatinya dan berkata dengan getir. Ayah, saya tidak tahu apa yang terjadi. Saya tidak tahu bagaimana informasi ini bocor. Ayah harus tahu bahwa saya tidak ingin melihat ini terjadi lebih dari Anda. Saat dia mengatakan itu, dia menjambak rambutnya erat-erat dengan satu tangan. Rahasianya. Dan berkata-kata demi kata. Meskipun identitas Rosali mengarahkan. Namun juga dia adalah darah dagingku. Sekarang dia telah ditangkap. Kemungkinan besar dia akan dieksekusi oleh pemerintah Jepang. Bisakah ayah mengerti bagaimana perasaanku sebagai seorang ayah? Bab 1859. Rosali baru berusia 21 tahun. Dia satu tahun lebih muda dari Sophie Schultz. Namun, sejak dia lahir hingga usia 18 tahun, Seldon tidak mengetahui keberadaannya. Ibu kandung Rosali. Yang nama aslinya adalah Yasita. Adalah putri tertua dari keluarga Harker. Keluarga Harker adalah salah satu dari empat keluarga seni bela diri utama di Tiongkok. Dan salah satu pengawal pribadi Seldon. Yasita tidak hanya cantik, tapi juga sangat kuat. Menjadi hampir yang terbaik di antara pengawal keluarga Schultz pada waktu itu. Dia tiga tahun lebih tua dari Seldon. Ketika Seldon berusia 15 tahun, dia pergi belajar ke luar negeri. Demi keselamatannya, Katvan meminta keluarga Harker agar Yasita menjadi pengawal pribadi Seldon. Tahun itu, Yasita berusia 18 tahun dan baru saja dewasa. Sejak tahun itu, dia selalu berada di sisi Seldon. Menemaninya belajar. Menemaninya melanjutkan studi. Menemaninya mengasah bisnis keluarga. Menemaninya jalan-jalan keliling dunia. Apalagi ketika Seldon dengan panik mengejar istrinya saat ini Helen. Yasita diam-diam menjaganya. Ketika Yasita tidak tahu apa-apa. Dia bergabung dengan tim pengawal untuk melindungi Seldon. Dan dia telah melindunginya selama lebih dari 10 tahun. Hanya saja Yasita selalu menyimpan kasih sayang ini di dalam hatinya karena perbedaan identitas. Usia dan latar belakang keluarga di antara keduanya. Sampai Seldon dan Helen menikah. Yasita, yang berusia akhir 30-an, masih belum mengungkapkan perasaannya. Pada tahun kedua kelahiran Sofi, Seldon berusia 30 tahun dan Yasita berusia 33 tahun. Seldon menemukan konspirasi di luar negeri. Yasita mencoba yang terbaik dan menghancurkan nyawanya untuk menyelamatkannya. Dan Yasita kehilangan satu lengannya karena itu. Yasita, yang menjadi penyandang cacat, mengalami penurunan tajam dalam kemampuan bertarung. Jadi Seldon harus meminta pensiun dini dan kembali ke rumah keluarga Harker. Ketika Yasita pergi, Seldon juga sangat enggan. Lagi pula, dia pada usia 30 pada saat itu, Yasita telah bersamanya selama setengah hidupnya. Jadi, dia bertanya pada Yasita apakah ada yang bisa dia lakukan untuknya. Yasita ragu-ragu, dan akhirnya mengungkapkan perasaan yang telah terkubur di hatinya selama bertahun-tahun. Seldon, yang biasanya berhati keras, tersentuh oleh pengakuan Yasita. Malam itu, dia minta diri untuk pergi keluar dan berlama-lama dengan Yasita sepanjang malam. Setelah malam itu, Yasita meninggalkan Seldon dan kembali ke kampung halamannya di Tiongkok Timur Laut. Setelah lebih dari sembilan bulan, Rosali lahir. Awalnya, Rosali tidak menggunakan nama belakang Shuls. Dia mengambil nama keluarga ibunya, Harker. Nama Rosali sendiri ambigu, mewakili perasaan khusus Yasita untuk Seldon. Rosali telah diasuh oleh keluarga Harker sejak dia masih kecil. Dia tidak pernah bersekolah, dari usia 2 tahun hingga 18 tahun. Dia berlatih seni bela diri kuno. Oleh karena itu, pada usia 18 tahun, dia telah melampaui ibunya yang berusia 18 tahun dan menjadi yang terkuat di keluarga Harker. Setelah dewasa pada usia 18 tahun, Yasita bercerita tentang pengalaman hidupnya. Dalam deskripsi Yasita, Seldon adalah ayah yang baik yang menghargai cinta dan kebenaran. Alasan dia tidak pernah peduli dengan Rosali adalah karena Seldon tidak pernah mengetahui keberadaannya. Oleh karena itu, Yasita memberi Rosali dua pilihan. Tetap dan terus berlatih seni bela diri di keluarga Harker, atau meninggalkan rumah dan bekerja untuk ayah kandungnya. Bab 1860, Rosali mempertimbangkan waktu yang lama dan memilih yang terakhir. Karena dia samar-samar bisa menyadari bahwa ini adalah jalan yang diinginkan ibunya untuk dia pilih. Jadi Yasita mengubah namanya menjadi Rosali Shules, dan kemudian meminta seseorang untuk merekomendasikannya ke Seldon. Seldon tidak mengetahui pengalaman hidup Rosali pada awalnya. Dia hanya berpikir bahwa gadis ini sangat kuat, orang yang berbakat, dan dia sangat mirip dengan Yasita. Rosali juga mengikuti ajaran ibunya, dan tidak ingin Seldon mengetahuinya. Tetapi Catvan yang licik dan cerdik melihat beberapa petunjuk dari Rosali. Dia selalu merasa ada yang salah dengan gadis muda ini yang menatap Seldon. Ada yang salah. Jadi waspada. Dia takut Rosali adalah agen rahasia yang dikirim oleh lawannya. Jadi dia meminta seseorang untuk menyelidiki identitas Rosali secara menyeluruh. Langkah demi langkah ditelusuri kembali ke sumbernya. Dan akhirnya menemukan Yasita. Setelah mengetahui bahwa Rosali mungkin adalah putri Seldon, lelaki tua itu memerintahkan seseorang untuk mengumpulkan rambut keduanya dan diam-diam melakukan perbandingan DNA. Setelah mendapatkan hasil yang pasti, dia memberi tahu Seldon semua ini. Reaksi pertama Seldon adalah kaget. Dan reaksi keduanya tergerak. Dia benar-benar tersentuh oleh Yasita yang menahan perasaannya. Setelah malam itu tahun itu, dia tidak hanya melahirkan putrinya sendiri. Tetapi juga mengembangkannya menjadi wanita berbakat. Lalu diam-diam mengirimnya kembali kepadanya untuk melindungi keselamatannya. Namun, dia juga khawatir tentang identitas Rosali. Bagaimanapun, Rosali adalah putri tidak sah yang lahir dari perselingkuhannya. Jika istri, anak-anak, dan orang lain mengetahui identitas Rosali, citranya di benak mereka akan sangat berkurang. Apalagi dengan karakter istrinya, dia pasti akan memilih untuk menceraikan dirinya sendiri tanpa ragu-ragu. Bahkan dengan kesalahan ini, hampir dua dekade telah berlalu. Setelah lelaki tua itu berdiskusi dengannya, keduanya menemukan solusi. Tetapi pura-pura mereka tidak tahu. Karena Rosali tidak ingin mengungkapkan identitasnya dan mengenali ayahnya, dia tidak perlu mengambil inisiatif untuk mengenali putri ini. Setiap orang menyimpan rahasia di hati mereka, dan segala sesuatu dalam hidup tidak akan terpengaruh olehnya. Dalam beberapa tahun terakhir, Seldon telah merawat Rosali secara khusus, dan bahkan memupuknya menjadi pemimpin tim ahli keluarga Schulz. Dia merasa bahwa bahkan jika dia tidak bisa memberikan Rosali cinta ke bapaan, dia harus mengatur masa depan Rosali dengan baik, sehingga dia bisa menyadari peningkatan dirinya dalam kehidupan di keluarga Schulz, dan membiarkannya menjadi master di masa depan dan tidak perlu khawatir tentang kehidupannya. Tapi dia tidak pernah berpikir bahwa perjalanan ke Jepang akan menghancurkan seluruh masa depan Rosali, bahkan hidupnya. Jadi, bagaimana mungkin dia tidak menderita saat ini? Kat Von juga bisa memahami suasana hatinya saat ini. Dia terdiam sejenak, dan setelah beberapa saat dia menghela nafas, dan berkata, situasi saat ini sangat tidak menguntungkan bagi keluarga Schulz. Kita telah kehilangan begitu banyak orang sekaligus, dan masalah ini akan diberitakan sebelum fajar di seluruh negeri. Sekarang kita seperti harimau dengan gigi patah. Saya khawatir keluarga Wade akan menjadi yang pertama bereaksi. Jadi kamu tidak bisa terlalu terganggu oleh masalah ini. Dan yang terbaik adalah segera kembali ke Tiongkok dan kita akan berdiskusi bersama. Sekarang, apa yang akan kamu lakukan selanjutnya? Seldon berseru dan berkata, Ayah, saya punya permintaan, dan saya harap ayah setuju. Kat Von bersenandung, Katakan padaku, aku akan mendengarkannya. Seldon berkata dengan mata merah, Bagaimana caranya? Kita harus menyelamatkan Rosali. Kat Von berkata dengan emosi, Seldon, Rosali benar-benar terlalu kejam dalam hal ini. Ini seperti menampilkan pemerintah Jepang di hadapan seluruh dunia. Mereka pasti akan menangani hal ini dengan serius. Jika Rosali diselamatkan, biayanya mungkin lebih tinggi dari yang kamu bayangkan. Seldon berkata dengan sungguh-sungguh, Rosali melakukan apa yang aku inginkan. Jadi itu salahku. Setelah berbicara, dia menambahkan, pemerintah Jepang hanya ingin menangkap para pembunuh dan membawa mereka ke pengadilan dan memberikan tanggung jawab kepada orang-orang. Mereka menangkap lebih dari 50 orang kita. Membebaskan 1 dari 50-an orang tidak ada efeknya. Menjual wajah akan baik-baik saja, kan? Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Pesona Pujaan Hati. Sampai jumpa di novel selanjutnya.